Intro Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat sebuah gudang milik sualayan yang berada di kawasan Jalan Etanol, Desa Tunggal Warga Kecamatan Bancar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Lampung terbakar selasa sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gudang semi-permanen serta isinya. Tiga mobil memadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merambat ke pemukiman di sekitar lokasi. Kurang dari satu jam api berhasil dipadamkan. Api pertama kali muncul dari dalam gudang yang berada di belakang sualayan. Yang saya tahu saya kelihatan dari rumah saya di depan sana itu ada asap tebal hitam teringgi kemudian saya lari kesini bersama warga yang lain. Ada apa korban? Tidak ada pak, selamat semua kalau korban tidak ada. Apa asap surat? Saya dapat info ini katanya ini gudang, gudang barang-barang SM sualayan yang ada di bagian depan ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasus kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, Ainyus melaporkan. Akibat hujan deras diserta yang ingin kencang sejumlah rumah warga di kampung Muhara, desa Citerb, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ambruk. Dua orang terluka tertipa material bangunan. Hingga Senin malam warga yang rumahnya ambruk masih membersihkan puing-puing sisa renung-renung Tuhan. Mereka mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur kota Bogor seharian. Salah satu bangunan rumah berlantai tiga di lingkungan padat penduduk robok secara mendadak hingga menimpa beberapa bangunan warga lainnya. Pasangan suami istri pemilik rumah mengalami luka lebam di bagian kepala dan telah ditangani tim medis. Akibat tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan putranya yang masih berusia tiga tahun. Retak, kubuknya itu retak Pak. Bukan turun retaknya. Nyampeng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Subriyatna, AI News melaporkan. Pemirsa Aparat Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat menangkap sejumlah anggota gangster yang mengeroyok dua anggota dengan dua orang maksud kami dengan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan dan kaki. Aparat Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat menangkap lima orang gangster usai mengeroyok dua gangster lainnya. Para pelaku yang memiliki nama gangster Duri Kepa 30, Jakarta ini juga kerap membuat janji untuk aksi tawuran melalui media sosial. Polisi juga mencintai barang bukti seperti celurit dan sepeda motor. Akibat pengeroyokan, dua korban terluka terkena bacokan senjata tajam di kepala, tangan dan kaki. Korbannya dua di bawah perumah sakit, yang mana lukanya itu parah juga, pertama di kepala, di punggung dan tangan kanan kiri. Biasa kalau modus zaman sekarang sudah berencanggih melalui media sosial, di Instagram mereka saling mengejek-mengejek, akhirnya terjadilah gitu. Para pelaku terjerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainyus melaporkan. Video seorang supir truk ugal-ugalan saat mengemudi di jalan raya di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi pun menangkap supir tersebut dan ternyata sang supir tidak memiliki surat izin mengemudi. Inilah video viral sebuah truk bermuatan pasir yang melazuzik-zak dengan kecepatan tinggi di jalan raya Lempeni, kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Akibat aksinya sejumlah pengendara lain ketakutan, karena truk kerap oleng dan nyaris terbuli. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang langsung mencari pelaku hingga akhirnya berhasil mengamankan truk berikut sang supir. Dari hasil pemeriksaan sementara didapati, supir truk tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIP. Saya mau pulang, mas. Masa saya kan kalau hujan kan banjir. Hmm, gitu. Husu-husu-husu. Oh, dioleng-olengkan? Saya nggak tahu kalau ada orang yang nyuting itu, ya nggak tahu saya. Bahwa saya yang bersangkutan buru-buru karena pada waktu itu hujan, takut banjir ya. Dia mau mencoba sekali lagi retasenya, karena itu berada di jalur banjir lahar dingin ya. Sehingga keburu-buruan tersebut menyebabkan dia berkecepatan tinggi dari lokasi tambang sampai ke stokpail terpadu. Harapannya dia masih bisa kembali lagi untuk satu retasel lagi. Kini truk yang digunakan untuk ugal-ugalan ini disita polisi. Sementara sopir truk diperiksa, sembari menunggu pihak pemilik kendaraan. Selain memberikan sanksi tilang, polisi juga tak mengizinkan sopir untuk mengemudi lagi sebab tindakannya bisa menjadi pemicu kecelakaan di jalan raya. Jirjo Ramadan pengemudi mobil yang mengamuk dan merusak taksi online di Kebayoran, Jakarta Selatan telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Selain karena sikap arogannya terhadap pengemudi taksi online, nama Jirjo Ramadan ternyata masuk dalam daftar kriminal di Ukraina. Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menetapkan Jirjo Ramadan, pengemudi mobil yang merusak taksi online dan mengancam sopir serta penumpangnya, menjadi tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah polisi mengantongi dua alat bukti dan melakukan gelar perkara. Polisi menyita mobil tersangka, satu replika senjata air softgun, dan sebilas senjata tajam yang digunakan tersangka saat merusak mobil dan mengancam korban serta penumpangnya. Menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang, dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang, sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP. Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami cita, kemudian kami melakukan penahanan. Penumpang taksi on-line mengaku sangat ketakutan saat kejadian tersebut, terutama saat tersangka mengancam dan merusak dengan senjata. Dian itu gimana sih? Takut. Takut ya? Takut, shock. Ya, saya nggak pernah ada di situasi yang, maksudnya nggak pernah ada di situasi berwarna, jadi kemarin takut banget ada senjata-senjata yang air softgun itu. Saya takutnya di lo, sesuatu yang lain. Saya bilang sama bapaknya, untuk jangan keluar dulu. Sementara itu tersangka Giorgio Ramadhan meminta maaf atas tindakan arogannya. Ia mengaku saat itu dalam keadaan emosi saat ditegur korban karena melawan arah. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke bapak AW, selaku pemilik mobil beliau yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya, serta rekan-rekan saya, dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melawan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Kini tersangka Giorgio Ramadhan harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Nama Giorgio Ramadhan seketika ramai menjadi perbincangan di media sosial. Selain karena sikap arogannya terhadap pengemudi taksi online, nama Giorgio Ramadhan masuk dalam daftar kriminal di Ukraina. Bahkan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, mengatakan Giorgio pernah banyak melanggar hukum Ukraina. Terkait hal tersebut, polisi masih mendalami informasi yang sempat viral beredar di media sosial tersebut. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pengemudi mobil berjenis SUV merusak mobil taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari video amatir yang sempat terekam warga, pengemudi merusak menggunakan senjata airsoft gun. Tak hanya itu, pengemudi turut menggunakan pedang hingga kaca samping mobil taksi online pecah. Merasa belum puas, pengemudi juga menabrakan mobilnya hingga akhirnya melarikan diri. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati dan Miftahul Ghani, Ayis melaporkan. Viral di media sosial, sebuah minibus tersesat di tengah hutan pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga sekitar merasa heran dengan peristiwa itu karena jalan yang dilalui mobil itu tidak layak untuk dilalui kendaraan. Warga desa Wukir Sari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihebohkan dengan peristiwa sebuah minibus yang nyasar ke dalam hutan di sekitar wilayah mereka. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial. Menurut warga sekitar, kondisi jalan yang dilalui mobil licin dan curam sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Warga semakin heran, karena pada saat ditemukan mobil dalam kondisi bersih seperti tidak terkena percikan lumpur. Tanya supirnya, dia itu berjalan dari Tayu mau ke Jawa Timur. Tapi untuk menghindari macet di Jawa Pantura, mereka mau mengarah yang jalan-jalan ke Serakin. Tanya dia lurus ke selatan terus. Tanya sampai itu bilang ke kanan. Tidak saya lurus Pak, ini jalan asfalt terus sampai sini. Dia sadar jam 1 malam, ternyata udah di betas ini. Agar tidak terjadi kembali peristiwa mobil tersesat ke dalam hutan, pihak desa akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memasang rambu penunjuk jalan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Agus Atta, INews melaporkan. Pemirsa seorang pemotor tewas usaha tertimpa tiang listrik yang ambruk di ruas jalan wilayah Kelurahan Sidosari, Kapanewon, Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Insiden itu terjadi saat hujan deras melanda Kulonprogo. Nasib tragis menimpa deki Pugu Priyo Pambudi, 28 tahun, warga Nargo Sari, Kapanewon, Samigaluh, Kulonprogo. Korban tertimpa tiang listrik yang ambruk di jalan wilayah Samigaluh, selasa sore saat hujan deras melanda Kulonprogo. Korban yang mengendarai motor metik seorang diri mendadak tiang listrik yang terbuat dari cor beton ambruk dan menimpa korban serta motornya. Korban meninggal di lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Samigaluh 1, sementara motor korban diamankan ke Polsek Samigaluh. Menimpa seorang pengendara kendaraan sepeda motor. Dan untuk saat ini, petugas dari Polsek Samigaluh masih berada di TKP untuk evakuasi yang rokok dan berkoordinasi dengan instansi TKP. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila di luar dalam keadaan cuaca ekstrim agar berteduh atau berlindung untuk menghindari hal-hal yang tidak dingin. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan PLN untuk membuka akses jalan yang tertutup tiang listrik di lokasi kejadian. Alat berat pun akan didatangkan dari Bantul, sementara para pengendara bisa melalui jalan alternatif. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainyus, Pelaporka. Kita perlu lihat informasi dan pemirsa, Menteri Komunikasi Informasi Johnny G. Plate dicecar 51 pertanyaan oleh penyidik Jakasan Agung terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transriver Station atau BTS. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate kemarin diperiksa sebagai saksi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Kominfo. Johnny G. Plate sempat mangkir pemanggilan pertama mendampingi agenda Presiden Jokowi Dodo dalam acara hari pers di Medan. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS. Pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab karena itu memang aturannya secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian, apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian pembantu Presiden di bidang komunikasi dan informatika saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Pemirsa permasalahan pupuk bersubsidi yang hilang atau dijual mahal saat musim tanam menjadi persoalan dan dikeluhkan para petani di Kendal, Jawa Tengah. Masalah harga pupuk bersubsidi diadukan petani ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Palawo saat kunjungan panen raya padi. Para petani di desa Kebon Agung Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengadu ke Gubernur Jawa Tengah soal masalah harga pupuk bersubsidi. Kepada Ganjar, petani setempat menyebut ada pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga non-subsidi. Petani juga menduga ada oknum yang menimbun pupuk di gudang karena petani kesulitan mencari pupuk. Karena petani cari pupuk sulit, ternyata oknum-oknum itu masih puluhan ton, bahkan puluhan tengah lima puluhan ton. Petit pun berarti, Pak? Ya ada, petit pun gudang. Itu betit-betit saya mengokum-oknum. Saya tidak bilang ngata cerita, itu fakta. Merespon soal masalah harga pupuk, Ganjar menegaskan pihaknya meminta kepada petani supaya melaporkan apabila menjumpai pupuk subsidi yang dijual dengan harga non-subsidi. Masih dalam kunjungannya ke Kabupaten Kendal, Ganjar Pranowo juga meresmikan embung subari di desa Kalibarang, kejamatan Patean Kendal, Jawa Tengah. Nama embung diambil dari nama petani setempat. Subari yang merelakan tanahnya seluas 1.800 untuk dibangun embung. Setelah diresmikan, embung subari diharapkan dapat mengairi 35 hektare lahan pertanian di sekitarnya. Kita 35 hektare nanti akan bisa berairi. Ya kalau masih musim-musim mungkin tidak ada hujannya masih bisa digunakan. Tapi nanti kalau kemarau, tentu embung ini makin punya manfaat. Saya senang-senang melihat semuanya saling membukung untuk tembakan luar biasa. Ganjar pun berpesan agar masyarakat terus bersama merawat embung dan lingkungan dengan menjaga pohon yang berada di area atas embung agar tidak ditebang. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Tim Liputan AINews melaporkan. Takbir dan teriakan Presiden menyebut kedatangan Anies Baswedan di acara Rapat Kerja Nasional Partai Umat di Jakarta. Kedatangan Anies di Rakernas juga dalam rangka memenuhi undangan partai karena dirinya merupakan salah satu bakal calon Presiden Partai Umat. Kadir Partai Umat menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan takbir dan teriakan Presiden saat tiba menghadiri Rakernas Partai Umat di Jakarta pada selasa siang. Anies hadir sebagai pembicara dalam Rakernas Partai Besutan Amin Rais itu. Ketua Umum Partai Umat Ridho Ramadi mengatakan kehadiran Anies di Rakernas juga dalam rangka memenuhi undangan partai karena Anies merupakan salah satu bakal calon Presiden Partai Umat. Sementara itu setahun jalan pemutang suara PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan siap menghadapi pemilihan umum 2024. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran kira pemilu 2024 di kantor KPU Menteng, Jakarta. Tentu P3 selalu siap karena sebagai partai politik ya tentu selalu siap untuk menghadapi pemilu itu sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan tetapi P3 sekali lagi mengharapkan agar pemilu kali ini adalah lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang lalu. Mardiono menambahkan agar pemilu 2024 dapat melahirkan hasil demokrasi yang kelak bisa didimati seluruh warga Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara Tumirsa Partai Perindo memanaskan mesin partai di berbagai daerah untuk persiapan menuju pemilu 2024. Di Bali, DPU Partai Perindo membentuk badan pemenangan pemilu. Sementara di Muara Enim, Sumatera Selatan, DPU Partai Perindo melakukan konsolidasi pemantapan strategi pemenangan. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik bersama Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama melantik ketua dan anggota badan pemenangan pemilu dan tim task force atau gugus tugas untuk menghadapi pemilu 2024. Pelantikan ini juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo secara virtual. Selain menyusun strategi pemenangan, tim ini juga akan bertugas menyeleksi bacalek terbaik yang mampu menokrak suara partai di Provinsi Bali. Orang-orang yang ingin mencalek segala macam itu nanti akan diseleksi oleh task force. Mana yang bisa, mana yang enggak, kan pasti ada seleksi-seleksi. Yang kedua, Bapilu merangkum seluruh pemenangan dan sekaligus mewujudkannya. Bagaimana kita mengambil percayaan masyarakat sehingga kita diberikan sama-sama berjuang untuk dari Bali dan memperjuangkan Bali. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Muara ini menggelar rapat konsolidasi dengan fokus utama penguatan struktur partai hingga tingkat ranting, sekaligus akan menggencarkan sosialisasi penerimaan bacalek kepada masyarakat. Kepada seluruh kader agar berperan aktif dalam rangka menjemput kemenangan Partai Perindo Kabupaten Muara ini dalam rangka mengikuti pemilu tahun 2004. Mendapat nomor urut 16, Partai Perindo akan terus berjuang meraih target double digit perolehan suara pada pemilu 2024 atau minimal 60 kursi di parlemen. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews Tim Liputan AINW Tim Liputan AINW berteriak-teriak di sidang tragedi Kanjuruhan yang menghadirkan terdakwa dari Korps Brimop. Jaksa protes karena anggota Brimop membuat keributan. Inilah tingkah puluhan anggota Brimop yang hadir dalam sidang kasus tragedi Kanjuruhan. Berteriak-teriak dan memadati depan ruang Cakra PN Surabaya. Bahkan, petugas keamanan pengadilan menegur mereka agar tertib. Dalam sidang, tiga terdakwa anggota polisi dihadirkan yaitu AKP Hasdarmawan X dan Kisatu Brimop Polda Jatim, AKP Bambang Sidik X Kasat Samakta Polres Malang, serta Kompol Wahyu Setio Pranoto X Kabak Ops Polres Malang. Puluhan anggota Brimop ini memang bertugas di PN Surabaya karena pengunjung sidang lebih banyak sedangkan teriakan mereka berupaya untuk mendukung terhadap terdakwa. Pemirsa kericuan terjadi akibat sengketa lahan di daerah pertambangan nikel di Luwu Timur Sulawesi Selatan. Kericuan terjadi saat pemilik lahan hendak memasang patok namun dihalangi polisi. Kericuan di area tambang ini kembali terjadi saat salah seorang warga berupaya mematok lahan yang diklaim menjadi miliknya. Namun upaya itu diadang pihak kepolisian di lokasi. Bermodalkan surat kepemilikan lahan, keluarga dan pihak yang mengaku pemilik lahan berupaya keras mematok lahan yang disengketakan warga dan pengelola tambang. Akibat pengadangan ini pihak pemilik lahan mengancam akan melaporkan anggota polisi yang bertugas kemambu sebori karena dianggap memihak dan tidak profesional. Untuk meredam emosi warga pihak berundang mengizinkan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan untuk menunjukkan surat-surat yang mereka miliki. Kericuan antara pihak yang mengaku pemilik lahan dengan pemilik pemilik tambang nikil sebelumnya juga terjadi pada Jumat pekan lalu. Dalam konflik kepemilikan lahan ini pemilik tambang mempersilahkan pihaknya yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Dari Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan Nasruddin Rubak AINews melaporkan. Sejak 2020 lembaga sensor film atau LSF biat membentuk desa-desa yang sadar akan perkembangan menonton film sesuai dengan klasifikasi umur dengan membentuk desa sensor mandiri. Hal ini di latar belakang semakin mudahnya akses film melalui internet. Sensor mandiri dibentuk dengan harapan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih tontonan yang tentunya sesuai dengan klasifikasi umur. Semakin mudahnya akses internet membuat LSF terus mengembangkan desa sensor mandiri. Sejauh ini sudah lima kota yang terdapat desa sensor mandiri. Hal ini membuktikan keseriusan LSF untuk memberikan tontonan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap tahunnya LSF mengadakan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya memilih tontonan sesuai umur yang dapat diikuti masyarakat luas. Jamannya orang itu punya kesadaran sendiri, masyarakat itu punya pemahaman yang baik tentang bagaimana menonton sebuah film. Itu harapannya. Nah kampanye yang dilakukan LSF dan KBPS itu itu. Tapi bioskop kan sudah melakukan itu di tiketing dari yang paling awal bahkan sebelum tiketing begitu pintu masuk itu sudah lihat cinema standing. Di dinding sudah ada poster yang isinya adalah tontonlah film sesuai usia. Terima kasih.